Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter. Channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang baru dimasukkan pada menit ke-75 menggantikan Lautaro Martinez, Sanchez pun beberapa kali merepotkan pertahanan Juventus di sisa waktu normal dan dua babak ekstra time. Sampai tiba di momen krusial ketika ia mencetak gol untuk memastikan Laga tak berlanjut ke adu penalti. Selepas Laga, Sanchez mengaku sangat senang bisa mencetak gol kemenangan Inter. Itu adalah gol kelimanya untuk Nerazzurri pada musim ini. Ketika saya tidak bermain, saya merasa seperti singa yang dikurung. Semakin sering bermain, semakin baik perasaan saya. Saya senang dengan gol ini. Ujarnya Saya merasa baik dan saya sangat ingin memenangkan trofi. Kami harus tetap seperti ini dan kami harus bermimpi lebih besar. Pelatih Inter, Simone Inzaghi sangat senang berhasil mengangkat trofi untuk pertama kalinya bersama Nerazzurri, sekaligus gelar ke-6 bagi Inter di Piala Super Italia. Sebelumnya Nerazzurri menjuarainya pada edisi 1989, 2005, 2006, 2008, dan 2010. Saat diwawancara di situs resmi klub, Inzaghi menyatakan bahwa timnya pantas menang dan meraih gelar malam ini. Tapi mereka tidak menciptakan begitu banyak bahaya bagi kami. Ujar Inzaghi usai Laga seperti yang dilansir dari laman resmi Inter. Saya telah melihat statistiknya dan saya pikir kami pantas menang melawan tim papan atas. Mereka selalu terlibat dalam kejuaraan ini. Inzaghi memiliki rekor bagus dengan kemenangan tersebut. Menurut catatan Opta, dia adalah pelatih dengan kemenangan terbanyak, 3 kemenangan atas Juventus di Piala Super Italia. Saya memiliki rekor bagus melawan Juve di Piala Super dan kami telah memenangkan trofi pertama kami musim ini di depan para fans. Jadi saya sangat senang dan puas. Kami sangat menginginkan trofi ini karena Inter belum pernah memenangi Piala Super sejak 2010. Presiden Stefan Zang juga berbicara setelah pertandingan di Inter TV kemenangan 2-1 atas Juventus pada Super Coppa Italia. Ini adalah momen yang sangat spesial bagi kami, kami senang. Tim bermain hebat kami juga berada di puncak Liga dan trofi ini adalah buah dari kerja keras pelatih dan para pemain. Saya benar-benar senang dengan hasilnya. Kemenangan trofi di masa sulit sepak bola memacu kami, semua ini berkat kerja keras yang telah kami lakukan bersama selama 6 tahun terakhir. Saya ingin mendedikasikan kemenangan ini untuk semua penggemar Inter di seluruh dunia dan semua orang yang bekerja untuk klub. Mereka lah yang membawa proyek ini ke depan. Jelas Stefan Zang seperti dikutip dari fansnerazuri.com Back Inter Alexander Kolarov kemungkinan bakal menjadi staf pelatih untuk membantu kinerja manajer Simone Inzaghi di Giuseppe Meaza setelah ia gantung sepatu alias pensiun sebagai pemain. Hal ini dikabarkan oleh Corriere dello Sport bahwa pemain berusia 36 tahun itu sedang mempertimbangkan untuk beralih peran menjadi pelatih. Meski hampir tidak pernah tampil sejauh musim ini di skuad Simone Inzaghi, namun Kolarov memiliki dampak sangat positif di ruang ganti klub. Dia menularkan etos kerjanya, pengalamannya dan keseriusan yang ekstrim kepada para pemain nerazuri lainnya. Oleh karena alasan tersebut kontraknya diperpanjang oleh manajemen nerazuri pada musim panas tahun lalu. Sekarang, pemain Serbia itu sedang mempertimbangkan pilihannya. Apakah terus menjalani musim paruh kedua musim ini atau memutuskan untuk mengakhiri karirnya sebagai pemain profesional? Jika Kolarov memutuskan untuk pensiun, maka dia langsung menerima peran baru sebagai bagian dari staff Inzaghi pada bulan ini atau menunggu hingga akhir musim? Striker Inter, Andrea Pinamonti tampil impresif selama menjalani masa peminjaman di Empoli sejauh musim ini. Seperti yang dilaporkan Tuto Sport, performa menawan tersebut bisa membuatnya dipanggil kembali ke skuad nerazuri pada musim depan sebagai opsi di lini depan. Nerazuri pastinya bakal menambah opsi penyerang di bursa transfer musim panas mendatang. Mengingat fakta bahwa Aydin Zeko akan berusia 36 tahun pada awal musim depan, oleh karena itu mereka secara serius mempertimbangkan Pina Monti sebagai pewaris striker Bosnia tersebut. Sebelumnya Pina Monti gagal meyakinkan Antonio Conte di sepanjang musim lalu, sehingga ia dipinjamkan ke Empoli di musim panas kemarin. Akan tetapi sekarang kondisinya berbeda dan jauh lebih berkembang setelah diberi banyak kesempatan bermain di Empoli. Dimana dalam 21 penampilannya musim ini, dia hampir selalu bermain sebagai starter di bawah asuhan pelatih Aurelio Andrea Zoli. Pembaharuan kontrak baru Marcelo Brozovic telah memasuki tahap akhir. Dia kini hanya tersisa detail kecil yang harus dirampungkan sebelum sang pemain menandatangani kontrak baru. Seperti yang dilaporkan Gazeta dello Sport, setelah Marcelo Brozovic, Inter akan fokus keempat pemain Inter lainnya. Ivan Parisic yang kontraknya akan berakhir pada bulan Juni nanti, namun pemain Kurasia itu menjelaskan bahwa dia tidak terburu-buru untuk membicarakan perpanjangan kontrak. Tentu saja para manajer tengah merayunya berharap ada argumen untuk menahannya tetap di Inter. Situasi Handanovic di sisi lain lebih cair, dia ingin bertahan dengan jelas. Namun tetap rincian kesepakatan harus didefinisikan. Sementara Skriniar, pemen asal Slovakia ini terikat kontrak dengan Inter hingga 2023 dan memiliki gaji 2,5 juta euro per musim. Peningkatan yang diperoleh rekan-rekannya menunjukkan bahwa perusahaan bersedia untuk meningkatkan gajinya juga. Peningkatan gaji akan signifikan, namun pembahasannya belum mendalam. Terakhir, Defray kontraknya juga akan berakhir pada 2023 dan bukan misteri bahwa minat klub-klub Inggris bisa menjadi tantangan di musim panas. Sejauh ini kontak dengan agennya Mino Rayola belum membawa berita yang mengarah kemanapun. Tidak ada perpecahan tetapi kedua belah pihak sedang mempelajari satu sama lain. Ada hal memalukan yang dilakukan peman Juventus Leonardo Bonucci di mana back senior itu kedapatan mengamuk di depan staf Inter selepas timnya dipastikan kalah. Sebelum momen gol Alexis Sanchez, Juventus menyiapkan Leonardo Bonucci untuk masuk dan disiapkan sebagai salah satu penendang penalti. Sport Mediaset melaporkan staf Juventus meminta pemain yang ada di lapangan untuk membuat pelanggaran agar Bonucci punya kesempatan masuk ke lapangan. Namun sayangnya, Aleksandro kemudian membuat kesalahan sehingga dimanfaatkan Alexis Sanchez untuk mencetak gol. Melihat rencana timnya berantakan di depan matanya dan staf Inter merayakan tepat di sampingnya, Leonardo Bonucci tampak emosi dengan terlibat pertengkaran dengan salah satu staf Inter. Dalam sebuah video sangat terlihat Leonardo Bonucci yang sebenarnya kapten tim Juventus mendorong salah satu staf Inter. Menurut Juventus News 24, staf tersebut adalah Cristiano Mozzillo yang merupakan salah satu sekretaris tim Inter. Tentu bisa dimengerti emosi seorang Leonardo Bonucci, namun aksi mendorongnya tentu tidak bisa dibenarkan. Terima kasih telah menonton!